maupun barang bukti yang sudah ada tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polda Metro Bekasi yang bersinergi dan kolaborasi dengan penyidik dari Polda Sumsel berhasil mengamankan tersangka yang mana tersangka tersebut dengan identitas adalah AARM kemudian tersangka yang kedua adalah AT ada pun perang daripada AARM yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap kurban saudari RM yang kemudian memasukkan jasad kurban ke dalam koper kemudian peran daripada saudara AT yang merupakan atik kandung daripada tersangka AARM yaitu membantu saudara tersangka AARM membuang koper yang diisi mayat korban di daerah Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Tengah-tengah sekalian dari pelangkaian daripada pendidikan yang sudah dilakukan kami sudah mengukurkan barang bukti yang menyukur sudah ada di depan ada pun barang bukti ya yaitu yang pertama adalah visum etrepetum yang dikeluarkan oleh rumah sakit kramatjati kemudian yang kedua adalah bukti digital berupa rekaman CCTV dari Hotel Sudiak rekaman CCTV dari kantor perusahaan PT. Kobe kemudian rekaman CCTV dari rumah warga di sekutaran Cicendo, Bandung dan CCTV jasa marga Thor Paster kemudian satu buah koper warna hitam merk presiden dengan gagang yang masih ada plastik satu setel pakian daripada korban kemudian satu unit mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B1009 JVJ uang tunai sebesar 36 juta rupiah ini disita dari tersangka kemudian satu buah buku rekening dan ATM atas nama Eni Musrifat satu unit setelah motor skupi warna silper metalik dengan nomor D2991 ABM satu akses masuk Hotel Sudiak di kamar 121 kemudian satu setel pakaian milik tersangka Rekan-rekan sekalian perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggung jawaban untuk dinikahin sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban Rekan-rekan sekalian untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolres Metro Bekasi terkait dengan kronologis peristiwa yang terjadi kami persilahkan kepada persilahkan kepada terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati